Burik suruh aja bikin anak burik bisa gak dia dibuahi itu rahimnya yang udah dikutuk Tuhan Kembali Nikita Mizani membawa-bawa nama anak Deo Persik Deo Persik yang mengadopsi anak menyebutkan Nikita Mizani kalau Deo Persik tak menyayangi anaknya hanya pencitraan Bahkan Nikita Mizani yang tega menyebutkan kalau rahim Deo Persik rahim kutukan Menyebutkan Deo Persik tak bisa punya anak karena memang Deo Persik dikutuk Dan beberapa kali menikahi lelaki homo menurut Nikita Mizani yang tak terbukti bisa punya anak Bahkan keduanya baik dari Deo Persik maupun dari suaminya dihina Nikita Mizani Burik sama anak pungutnya aja burik gak sayang Burik mah pecintraan melulu, bodoh-bodohin netizen terus lain Hidup tuh yang real-real aja kalau di dunia maya tuh gak real Yang real tuh di dunia nyata Apakah katanya Mami DP mandul ya? Saya jawab dong Mbak, Mas, mau mandul kek mau enggak Saya punya anak dengan keputusan saya dan suami Apa iya saya mau punya anak dengan tiga laki-laki? Kan dari suami pertama, suami kedua, suami ketiga Alhamdulillah saya gak punya anak dari suami pertama, suami kedua Kalau saya punya anak, apa gak gimana bapaknya? Nikita Mizani merasa kalau dirinya bukan yang pertama ngoceh kepada Deo Persik Melainkan Deo Persik duluan Bahkan menurut Nikita Mizani, dirinya yang dihina duluan oleh Deo Persik Karena punya tiga anak dari tiga bapak Menurut Nikita Mizani itu fakta dan Nikita Mizani tak malu Namun tak perlu juga diomongin seperti oleh Deo Persik yang nampak menghina Nikita Mizani Tak terima dihina Deo Persik, Nikita Mizani membalas Deo Persik dengan sindiran lahim artis Yang dikutuk hingga tak bisa punya anak Meskipun beberapa kali menikah, namun menikah bukan dengan lelaki sejati Menurut Nikita Mizani dalam postingannya Menghina Deo Persik bukan hanya masalah anak saja Namun Nikita Mizani menghina masalah kejiwaannya Menurut Nikita Mizani, dirinya punya bukti kalau Deo Persik bipolar Bahkan rekan artis dan juga orang yang pernah bekerja dengan Deo Persik membenarkan kalau Deo Persik adalah orang bipolar Saya walaupun burik katanya Saya jadi Alhamdulillah pemeran utama Film saya banyak, sinetron saya juga banyak Ya, apalagi yang saya cari Gitu loh Alhamdulillah sih burik-burik begini saya itu mahal Burik-burik begini katanya Tapi saya mahal Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Sub indo by broth3rmax